Lepuk-lepuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, terkucilah Kristus. Sudah saya yang terkasih, ada istilah salah kaprah ya. Salah yang karena itu sudah terbiasa, tetapi ya dianggap biasa, tidak salah. Contohnya kata 0 dan kosong. Kadang-kadang kalau kita ditanya nomor HP-nya berapa, kita akan mengatakan 0812345, misalnya gitu. Padahal yang benar adalah 0, karena kalau kosong itu berarti tidak ada isinya. Padahal ada angkanya yaitu 0. Atau kita mengatakan sedikit kurang tepat istilah ya. Misalnya kalau ada wisuda dengan predikat kumlaut, padahal membacanya kumlaude, seperti membaca mirip tulisannya, karena itu berasal dari bahasa latin, artinya dengan pujian. Tapi kita biasanya mengatakan lulus dengan kumlaut, begitu ya. Atau tulisan Wi-Fi, kita baca Wi-Fi atau Wi-Fi. Padahal yang benar adalah Wi-Fi, tapi kita kadang-kadang mengatakan Wi-Fi gitu ya. Tapi salah kaprah ini ya sudah karena sudah biasa memakai, tapi tidak ada masalah ya. Sudah saya yang terkasih itu tidak berhubungan dengan nyawa kita atau nyawa seseorang. Ada salah kaprah yang kadang-kadang bisa membahayakan nyawa seseorang. Misalnya kalau lampu kuning, kita tahu sebenarnya ya, kuning artinya kita bersiap-siap untuk berhenti. Tetapi kadang-kadang yang terjadi malah cepat-cepatan supaya jangan sampai kena lampu merah. Maka semakin digas. Padahal mungkin dari arah lain juga orang sudah mulai bersiap untuk jalan. Bisa menyebabkan kecelakaan dan malah bisa membahayakan nyawa seseorang. Sudah saya yang terkasih, mungkin juga dalam kehidupan iman kita juga ada sedikit salah kaprah. Misalnya kita ke gereja karena kewajiban, karena takut nanti dimasukkan neraka oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak ke gereja hari minggu, nanti dihukum Tuhan dimasukkan neraka. Maka kita merasa ya sudah lah hari minggu pokoknya ke gereja daripada dimasukkan neraka oleh Tuhan. Sudah saya yang terkasih, Tuhan tidak sejahat itu. Ya, gara-gara kita tidak ke gereja hari minggu lalu dimasukkan ke neraka ya. Tapi Tuhan tidak sejahat itu. Atau juga mungkin cara pandang-cara pandang yang kurang tepat. Lalu kita tetapi merasa itu seperti sesuatu yang biasa. Sudah saya yang terkasih, maka kita perlu juga untuk menyadari bahwa hal-hal tersebut perlu diluruskan. Ada cara pandang juga yang salah waktu itu pada zaman sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi ada cara pandang yang salah mengenai melaksanakan hukum Taurat. Orang Yahudi memiliki hukum Taurat agar hukum itu membantu orang-orang Yahudi untuk bisa berdoa, berbakti, menyembah Allah dengan lebih baik. Karena tahu caranya untuk berdoa kepada Tuhan. Coba kalau orang tidak tahu caranya berdoa kepada Tuhan, malah dia mungkin tidak tahu harus bagaimana. Atau berdoanya itu mungkin dengan cara yang kurang tepat atau ala kadarnya. Tetapi ketika ada hukum ketentuan yang dibuat untuk menolong orang berdoa kepada Allah, maka orang bisa berdoa dengan lebih baik. Nah hukum Taurat salah satunya adalah membantu masyarakat Yahudi waktu itu supaya berbakti kepada Allah dengan lebih baik. Tetapi kenyataannya dalam pelaksanaannya, orang justru malah hanya melaksanakan ketentuan-ketentuan saja. Hukum-hukumnya itu dijalankan karena kewajiban. Jadi harus begini, harus begitu. Semuanya dijalankan berdasarkan kewajiban. Sehingga lama-lama orang juga terbiasa hanya melakukan ketentuan hukum Taurat. Nanti kalau tidak dilaksanakan, maka akan celaka atau dihukum oleh para pemuka agama. Sudah-sudah yang terkasih, pada saat itu datanglah Yohanes membaptis. Yohanes meluruskan mengenai cara pandang yang salah ini. Bahwa manusia yang saat itu jatuh hanya pada berbakti kepada Allah karena kewajiban, sekarang diluruskan oleh Yohanes. Agar manusia berbakti kepada Allah itu sungguh dengan hidupnya, sungguh dengan hatinya, bukan karena dipaksa atau kewajiban. Sehingga Yohanes datang ke Padanggurun dan berseru-seru untuk pertobatan. Agar orang-orang zaman itu mau sungguh mengabdi Allah, bukan karena terpaksa melaksanakan kewajiban agama, tetapi sungguh karena ingin mengabdi, berbakti, dan bersyukur kepada Allah. Sudah-sudah yang terkasih, hal ini juga bisa kita waspadai dalam kehidupan iman kita juga. Jangan sampai kita pun juga merasa bahwa kewajiban agama kita itu adalah harus kita laksanakan karena diwajibkan. Bukan pertama-tama karena kita mau berbakti kepada Allah. Nah ini juga perlu kita luruskan. Masa Advent adalah saat yang tepat bagi kita untuk meluruskan kembali cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita misalnya ke gereja pada hari minggu seperti ini, wah saya wajib ke gereja. Kalau tidak ke gereja itu takut nanti kena kutukan atau hukuman dari Tuhan. Nah ini kita luruskan. Saya ke gereja hari minggu karena saya ingin bersyukur atas satu minggu yang lalu yang sudah saya lewati disertai oleh Tuhan. Dan saya mohon kekuatan dan berkat untuk satu minggu ke depan dari Allah. Demikian juga misalnya cara pandang kita mengenai menjalani hidup di dunia ini. Kita tahu sebenarnya bahwa tujuan hidup kita nanti adalah kembali kepada Allah. Bersatu kembali dalam kehidupan kekal. Tapi kadang-kadang kita juga karena adanya perjalanan hidup kita di dunia ini, ada banyak hal yang menarik dan menyenangkan dalam hidup kita. Misalnya ada hal-hal yang membuat kita tertarik soal makanan ya. Makanan membuat kita menyenangkan. Wah enak pokoknya makan saja ya. Atau juga kekayaan. Bukan hal yang buruk tetapi karena membuat kita menjadi terpesona dengan hal itu. Lalu kita merasa bahwa ah hidup itu pokoknya di dunia hanya kita nikmati saja. Tidak perlu takut apa-apa. Saya suka dengan harta kekayaan bagaimanapun caranya saya harus mendapatkan dengan segala cara. Lalu orang lupa mengenai tujuan hidup yang sebenarnya. Sehingga orang merasa nyaman dengan dunia ini. Tapi dia tidak mempersiapkan tentang kehidupan di kehidupan kekal. Sudah saya yang terkasih ini perlu kita luruskan kembali. Perlu kita sadari kembali. Iya saya hidup di dunia ini hanya sementara. Nantinya kita akan kembali kepada Allah. Dan itu harus kita siapkan mulai dari sekarang. Kehidupan saat ini menentukan kita kehidupan yang kekal. Sudah saya yang terkasih dengan kesadaran seperti ini kita diingatkan kembali. Iya mungkin kemarin saya kurang memperhatikan hidup saya. Apalagi masa pandemi begini makin kita merasa terhalang banyak hal ya. Misalnya aduh di rumah saja tidak ke gereja. Lalu semakin malas kita untuk berdoa. Hidup rohani kita semakin kering. Lalu tiba-tiba saja kita menyadari kok saya ini semakin hari semakin lebih banyak berdosa ya saat-saat ini. Nah kita menyadari semuanya ini mumpung masih ada waktu kita di masa Advent ini kita diingatkan kembali. Diluruskan kembali. Jangan sampai kesalahan pandangan yang kita miliki kita biarkan. Lalu lama-lama menjadi biasa. Kita mohon rahmat Tuhan agar dalam minggu Advent ini kita bersama mau dengan rendah hati menyadari. Kalau kemarin-kemarin kita sudah berlaku baik kita mencoba untuk mempertahankan dan menjaga sikap yang baik ini. Kalau kemarin-kemarin kita sadari bahwa iya saya makin merasa jauh dari Tuhan. Banyak melakukan hal buruk atau hal jahat. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita pada masa Advent ini kita sadari dan kita gunakan. Ia saatnya untuk mengingat kembali bahwa hidup ini hanya sementara kita jalani dengan sebaik-baiknya. Supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan abadi yang diberikan Allah kepada setiap orang. Jangan sampai kita kehilangan hal tersebut. Masa Advent membantu kita gereja menyerukan kembali apa yang diserukan oleh Yohanes Mbaptis supaya hidup kita diluruskan kembali. Pandangan kita kepada kehidupan kekal kita bangun kembali supaya kita tetap menjaga hidup kita di dunia mengarahkan untuk kehidupan kekal nanti. Terima kasih telah menonton!